Halo Friend, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat ya Seperti biasa kali ini gue bahkan berbagi video tutorial lagi untuk kalian semua Video tutorial kali ini gue mau infoin atau kasih tau ke kalian caranya gimana Agar mikrofon kalian itu terdengar lebih jernih dan juga noise di sekeliling kalian itu direduce ya Reduce itu dikurangi lah gitu untuk meminimalisir noise di sekeliling kalian Seperti itu, kalau misalkan kalian punya mikrofon yang bagus otomatis noisenya juga udah gak terdengar Tapi tutorial ini berfungsi untuk kalian-kalian yang menggunakan mikrofon yang kurang bagus atau standar lah ya Ini kayak gue, gue pake headset, ada mikrofonnya dan mikrofonnya ini gak terlalu bagus gitu sebenernya untuk live stream Tapi gue bakal kasih tau ke kalian untuk meminimalisir noise di sekeliling kalian agar tidak masuk ke live stream Seperti itu ya Sebelum gue kasih tau caranya ke kalian, gue minta tolong sama kalian untuk bantu subscribe Like dan komen di channel youtube gue ini ya Untuk kalian yang sudah subscribe di channel gue, gue mengucapkan makasih banyak Oke friend, langsung kita mulai aja ke videonya Oke friend, tutorial ini bisa digunakan di aplikasi Nemo TV Studio ataupun juga aplikasi OBS ya Karena penggunaan Nemo TV Studio dan OBS ini sebenernya hampir sama Seperti itu, jadi kalau kalian-kalian pakenya OBS, tetap bisa mengikuti cara ini gitu ya Nah, untuk kalian yang menggunakan Nemo TV Studio Langkah-langkahnya yang pertama harus kalian lakukan Kalian harus masukkan dulu channel mic dari si headset kalian ini ke dalam Nemo TV Studio atau OBS Seperti itu ya Nah, kalau kalian lihat disini gue udah ada ya mic-nya disini Kalau kalian misalkan belum ada, kalian masukin aja mic kalian ke source disini, di plus disini ya Kemudian kalian pilih disini audio input capture Nanti kalian pilih microphone kalian Seperti itu friend ya Nah, kalau misalkan mic-nya udah ada Pastikan dulu Suaranya udah masuk nih Disini ada grafiknya ya Ijo, kuning, sampai nge-peaknya itu di grafik warna merah Kemudian kalian turunkan dulu volumenya disini Kalau misalkan tiba-tiba ketika kalian sudah masukin mic-nya Tiba-tiba suaranya langsung nge-peak merah terus Itu kalian matiin dulu Atau kalian kecilkan Sorry, maksud gue kalian kecilkan disini Ya Agar dia nggak nge-peak dulu Ya Kalau misalkan udah nggak nge-peak Suaranya udah mulai Misalkan disini grafiknya adanya di ijo ya Seperti itu Nah, nggak apa-apa Ini awalnya juga udah bener Intinya jangan nge-peak dulu untuk pertama Pertamanya jangan sampai nge-peak ke arah warna merah Seperti itu ya Kalau kayak gue gini Merah sekali-sekali masih nggak apa-apa Tapi kalau kalian merah terus Nggak turun-turun Kalian turunin aja volumenya dari sini ya Seperti itu, friend Oke, friend Langkah-langkahnya kalian tinggal klik kanan aja Di channel mic yang baru kalian buat tadi Kalian klik kanan Kemudian kalian pilih filter Nah, kalau kalian lihat Sorry, friend-nya Ini gue kecilin dulu Biar Kedengar Kelihatan ya Sorry Biar kelihatan disini Untuk grafiknya Nah, kalau kalian lihat Disini ada noise suppression Kompresor Sama noise gate Nah, menurut gue Ini adalah 3 komponen terpenting Dalam mikrofon Tapi kalau kalian ngerasa Ada yang lebih Ya, nggak apa-apa Karena Bagi gue Ya, 3 ini udah cukup gitu Ya, tapi kalau kalian nanti Mau tambahin lagi silahkan Nah, kalau kalian lihat kan disini Gue ada noise suppression Kompresor Sama noise gate ya Nah, ini akan gue matiin dulu Agar kalian tahu Gimana suara mikrofon gue Yang awal ini nih Awal gue gunain Untuk ngerekam ini ya Ini gue matiin dulu Jadi kalian bisa tahu nih Settingan awal dari Mikrofon gue tuh Kayak gimana suaranya Ini gue matiin dulu, friend ya Nah, suaranya kayak gini, friend Sebenernya tuh mikrofon gue Mikrofon gue nggak bagus Jadi ada suara noise-nya Yang masuk ke mic ini Kalau udah masuk ke mic ini Otomatis viewer juga bakalan denger Kayak gitu, friend Nah, kalau kalian lihat Di grafik channel mic ini Tuh, dia Walaupun gue nggak ngomong Dia udah tinggi, friend Nih, lihat ya Tuh, itu nandain ada noise masuk Nah, gimana caranya kita mengurangi Ya, bukan menghilangkan Kalau menghilangkan Kayaknya agak susah, friend Kalau menggunakan mikrofon yang biasa Ya, kalau menggunakan mikrofon yang biasa-biasa aja Kayak gue kayak gini Kayaknya buat ngilangin tuh agak susah Paling nggak kita kurangi aja, friend Oke, cara yang pertama Kalian harus bikin dulu Filternya noise suppression disini ya Noise suppression Yang pertama kalian bikin itu noise suppression Bikinnya dari mana Kalian tinggal add aja disini Kalian pastikan awalnya kosong ya Kalian tinggal add aja disini Kemudian kalian pilih noise suppression Setelah kalian pilih noise suppression Contohnya noise suppressionnya gue nyalain ya Nah, ini otomatis Hilangkan, friend Suara kayak noise tadinya udah mulai hilang ya Kalau kalian bisa dengar Sudah mulai hilang kan Cuma memang grafik Dari micnya masih tetap ada Itu tandanya noise-nya masih ada Ya, noise-nya masih ada Cuma dikurangi sama si noise suppression ini Nah, ini settingan gue di minus 44 dB Kalau misalkan kalian minus 44 dB masih ada Kalian kurangi aja dulu Sampai Sebutuhnya kalian Kayak gitu, friend Jadi, kalau misalkan Ininya 0 Ya, settingannya Settingan yang tadi Yang awal Kalian turunin aja Kalau gue masuknya di settingannya di 44 Ini masing-masing mikrofon Beda-beda, friend Jadi, kalau misalkan Kalian minus 44 masih sama Ya, kalian tinggal turunin aja Itu tergantung dari noise Dan juga mikrofon kalian Seperti itu, friend Nah, kalau misalkan Noise suppression-nya udah kalian buat Yang kedua Kalian buat noise gate Nih, kalau kalian lihat Gue udah ada noise gate ya Noise gate juga sama Bikinnya di sini Di add Kemudian kalian pilih noise gate Ini noise gate-nya gue nyalain ya, friend Nah, kalau kalian lihat Ini udah mulai hilang ya, friend Tuh, kalau gue nyalain ya Nggak ngomong Dia langsung Otomatis mati Nah, ini Tandanya noise-nya udah Hilang ya, friend Hilang Nah, di sini kan ada Close threshold Sama open threshold ya Ini Settingannya Gue di minus 32 Sama minus 26 Nah, ini juga sama Friend Sama kayak kalian Ini tergantung dari Channel microphone kalian Ya, tiap microphone beda-beda Kalian setting aja Di sini menyesuaikan Microphone dan juga Noise di sekeliling Microphone kalian Seperti itu, friend Tuh, udah hilang ya Jadi otomatis Suara dari awalnya ini Udah nggak masuk lagi, friend Jadi tadi grafiknya ada di sini Sekarang udah otomatis Hilang Karena noise gate Itulah kita nyalain di Audio filternya Nah, yang terakhir Komponen yang terakhir Itu adalah Kompresor Kenapa ini gue bilang Komponen paling penting Kompresor ini Berfungsi untuk Menaikan gain Dari suara kalian Misalkan Suara kalian itu kecil Nah, untuk naik ini Volumenya udah full Ya Caranya gimana Untuk dia kita Nge-up lagi suaranya Ini dari kompresor Sama caranya Tinggal add aja di sini Kemudian pilih Kompresor Karena gue udah bikin Gue nggak bikin lagi ya Jadi ini kompresornya Tinggal gue nyalain aja Nah, pada bagian kompresor Kalau kalian lihat Di sini ada output gain nih Output gain ini adalah Untuk nge-booster Suara kalian gitu ya Misalkan Kalian di sini Suaranya udah full Di sini volumenya udah full nih Tapi Mikrofon kalian Suaranya masih pada hijau Di sini ya Masih pada bagian hijau Gimana caranya Biar dia naik Sampai kuning Atau merah sesekali Ini kalian tinggal Output gainnya Kalian tinggal naikin aja Friend Nah, kayak gila Di settingannya Di 950 nih Itu juga tergantung kalian Settingan mikrofon Beda-beda ya Nanti kalian naikin aja Di bagian output gain Sehingga Suaranya itu Di boost ya Dinaikin Sampai kuning Ya, kemerah Sesekali nggak apa-apa Jadi kalau kemerah Sesekali nggak apa-apa Friend ya Tapi kalau kemerah terus Dia nggak turun-turun Itu tandanya Nge-pick friend Kalau udah nge-pick Itu nanti viewer Ngedengernya kekencangan Gitu friend ya Nah, menurut gue Tiga komponen ini adalah Komponen yang paling penting Untuk mikrofon Bagi kalian Yang ngerasa ada komponen lain Juga yang penting Di bagian Audio filter ini Untuk ngebantu Viewer-viewer yang lain Kalian tulis aja Di kolom komentar ya Nanti Viewer-viewer yang lain Juga bakalan coba kan ya Tuh, kalau menurut gue sih Cuma tiga ini aja Nah, friend Misalkan kalian udah terlalu banyak Ngotak-ngatik ini nih Udah terlalu banyak Ngotak-ngatik ini Sehingga kalian ingin Balikan Settingannya ke default Default lagi Nah, disini ada default ya Kalian tinggal klik aja default Otomatis Nanti settingannya Akan kembali ke semula Seperti itu, friend Jadi kalian gak usah panik Kalau misalkan kalian udah Ngotak-ngatik Ini soundnya jadi Acak-acakan gitu ya Kalian mau balikin lagi Dari awal Kalian tinggal pilih default aja Di setiap channel ini, friend ya Oke, ini tinggal kita close aja Oke, friend Jadi, kayak gitu Caranya untuk Mereduce Noise di sekeliling Di kalian Sehingga Demi kalian itu Terdengar Lebih jernih Dan lebih bagus Untuk viewer-viewer kalian Yang menonton Livestream kalian Seperti itu, friend ya Buat kalian-kalian Kalau ada yang mau ditanyakan Tinggal chat aja Di kolom komentar Atau bisa juga DM KIG gua Nanti insya Allah Bakalan gua bales Makasih banyak Makasih banyak, friend Untuk yang nonton Video gua dari awal Sampai akhir Sugest terus untuk kalian Selamat mencoba ya Oke, sampai ketemu lagi Di video gua selanjutnya Thank you, friend Thank you, friend